Darah pendekar bijaksana jilid tuju tamat. Si pemuda itu ketika nampak sikap dan wajah suhonya telah rubah demikian bengis, terpaksa anggulkan kepala dan berkata, T.E. Chu yang agak lain, bergaul dengan Kang Sumoi, maka terhadapnya agaknya lebih rapat. Kau tahu apa tidak, kata Santai Beng, Kang Sunioimu sudah dijodohkan dengan Ciekong Chu dan niayanya. Ong Bunting gelengkan kepala seraja berkata, T.E. Chu tidak mengetahui urusan ini. Tahu atau tidak, kata pula Santai Beng, bukan merupakan soal, sekarang aku cuma mau tahu, maukah hengkau menikah dengan nona kau? T.E. Chu seumur hidup ini tidak akan berpikiran lagi untuk berumah tangga, sahutong Bunting dengan suara getir. Kalau begitu, kata Santai Beng, aku akan perintahkan kau menikah dengan nona kau, hendaknya engkau setuju karena ini untuk kebaikan kita bersama. Perintah Suhu, sudah tentu T.E. Chu tidak liarani membangkang jawapong Bunting sambil tundukkan kepala dan cucurkan air mata. T.E. Chu bin Giam Lo menghela nafas. Dalam urusan ini, kemudian katanya, sebetulnya aku tidak sudi ikut campur, kalian orang-orang dari golongan muda ada mempunyai pikiran sendiri dan pilihan sendiri, cuma saja karena Kang Sumoimu sudah mendapat jodoh, dan K.O. Jialan orangnya juga tidak di bawah Sian Cian, apalagi ia ada begitu menyintai dalam sekali terhadap kau. Kalau kau sudah terima baik perjodohan ini, hatimu tidak boleh bercabang lagi. Bicara sampai di sini, kebetulan Kang Itpeng juga masuk ke kamar. Ong Bonping pesut air matanya, lantas berlutut di hadapannya si jago tua itu tapi ia dikasih bangun sereja berkata. Adatnya Sian J ada sangat binal, nona kau ada banyak lebih baik daripadanya. Baiklah aku ingin menjadi perantara untuk merangkapkan perjodohan kalian berdua. Kang Itpeng berkata demikian dengan menghela nafas, kemudian menceritakan bagaimana K.O. Jialan telah memikirisi anak muda serta sudah bertekad bulat tidak akan menikah dengan orang lain. Di desak demikian rupa hingga Ong Bonping tidak berdaya lagi, sehingga terpaksa berkata seraya tersenyum. Budi kecintaan dari Elo Ocian Puee Boan Puee merasa berteri-teriakasih, urusan Boan Puee biarlah Boan Puee serahkan kepada Elo Ocian Puee bersama Suhau yang mengambil keputusan, Boan Puee akan menurut saja. Berbareng ia menyurap pada Kang Itpeng dan Santai Beng lalu segera mengundurkan diri. Setelah Ong Bonping berlalu, Kang Itpeng pun berkata pada Santai Beng dengan geleng-geleng kepalanya. Aku benar-benar tidak habis mengerti, mengapa Bonping bisa jatuh cinta kepada Sian Jie yang sifatnya berandalan? Dengan terus terang saja baik adatnya maupun romannya sebetulnya K.O. Jie Lan masih lebih baik daripada Sian Jie. Karena urusan ini, Sahut Santai Beng sambil tersenyum, K.O. Ohang telah timbul salah mengerti dengan aku sampai 4 atau 5 tahun lamanya. Dalam urusan ini sebenarnya kita tidak bisa memaksa, tadi Bonping meski terima baik pernikahan ini, tapi agaknya ia tidak begitu senang. Kalau kita paksa mereka menikah, akibatnya susah diduga. Sehabis berkata Santai Beng menghela nafas panjang. Menurut pemandanganku, kata Kang Itpeng, soal ini agaknya tidak begitu hebat seperti apa yang kau pikirkan. Ong Bonping dengan K.O. Jie Lan ada merupakan perjodohan yang setimpal, anak-anak muda yang agak sedikit lama bergaul dengan sendirinya pasti timbul rasa sukanya. Kita tidak usah bicarakan ini lagi, Sahut Santai Beng seraja gelengkan kepalanya. Kita harus mempelajari soal perjanjian kita. Dengan Tong Chin Wee yang dalam tempo 3 hari lagi akan mengadakan pertempuran di Hollowan. Benar-benar aku tidak mengerti, mengapa kau harus ulur tempo sampai 3 hari, apa maksud kau yang sebenarnya? Tahukah kau tanya Kang Itpeng, bahwa Cian Pi Sinmo Tiopak Tao ada mempunyai seorang sahabat karib yang bernama Guiliong dan julukannya, Sam Chiu Kim Kong atau malaikat tiga tangan, orang ini kalau mau dibandingkan dengan Cian Pi Sinmo masih jauh sekali lebih lihai. Cian Tuti yang dengan kedudukannya yang tinggi sebagai satu pemimpin partai besar, telah sudi meninggalkan Bu Tong San untuk beri bantuan tenaga pada kita dengan maksud. Tialah Itpeng Tuti yang pada 40 tahun berselang pernah bertanding dengan Guiliong, yang akhirnya Itpeng Tuti yang telah kalah karena serangan Guiliong yang dinamai Ngotok Sin. Koan dan belum sampai tiga bulan Itpeng kembali di atas gunung ia telah binasa. Sebelum ia mangkat ia telah menurunkan kepandaya ilmu silat dari partai Bu Tong Pi yang paling tinggi yang dinamakan Bu Kek, Kahi Kang kepada Cian Tuti yang, serta meninggalkan pesan, bahwa Cian Tubang harus melaksanakan dua persoalan besar. Kesatu ialah mencari dan membinasakan murid yang murtad dari partai Bu Tong yaitu Teng Tai Kou, kedua jalah membunuh Sam Chiu Kim Kong Guiliong. Tatkala Guiliong bertempur dengan Itpeng Tuti yang, meski ia bisa melukai Itpeng Tutu Bang dengan Ngotok Sin koannya, tapi ia sendiri juga terkena serangannya Seng lawan yang bernama Bian Chiang. Serangan itu meski tidak membahayakan jiwanya tapi sebenarnya hebat, tunggu setelah lukanya sembuh sudah tentu ia akan menggunakan Ngotok Sin koannya untuk membasmi habis murid. Bu Tong Pei Itpeng Tuti yang setelah meninggalkan pesannya telah menarik napasnya yang penghabisan. Cian Tubang setelah memanaku jabatan sebagai Cian Bun Jin, pemimpin dari golongan Bu Tong Pei, lantas mulai melatih dirinya dengan rajin dalam ilmu silat Bu Kek Kahi Kang. Guiliong sendiri pada saat itu juga lenyap dari kalangan Kang O, ia telah bersemadi untuk merawat lukanya dan melatih lagi ilmu Ngotok Sin koannya, 20 tahun lamanya ia berbuat demikian akhirnya lukanya sembuh. Benar saja ia lantas mencari Itpeng Tuti yang ke Bu Tong San, dengan ilmunya ia telah melukai Su Heng Chiang Tuti yang dan empat murid Bu Tong Pei. Pada kala itu, Chiang Tuti yang masih belum selesai melatih ilmunya Bu Kek Ichi Kang, karena menganggap tidak ada gunanya untuk melawan dengan ilmu silat yang baru dilatih itu, maka terpaksa bersama-sama empat murid Bu Tong Pei dari golongan tua untuk menghadapi Guiliong. Selagi kedua pihak bertempur dengan hebat, kebetulan itu waktu aku sedang berkunjung ke Bu Tong San, dan kemudian aku memberi hantuan sedikit tenaga kepada pihaknya Chiang Tuti yang, hingga Guiliong terluka lagi dan lantas kabur. Selanjutnya Chiang Tuti yang lebih rajin melatih ilmu silat Bu Kek Kahi Kangnya, 30 tahun lamanya belum pernah alpakan barang satu hari, hingga ilmu itu akhirnya dapat dikuasai olehnya sampai mahir benar. Selama itu telah terjadi rupa-rupa hal, cuma saja tidak menerbitkan bencana apa-apa. Aku memang sengaja menyanyikan waktu tiga hari dengan mereka, karena aku menduga tentu akan menggunakan waktu tiga hari itu untuk pergi mengundang Guiliong, supaya segala permusuhan selama berpuluh-puluh tahun itu dapat dibereskan sekaligus dalam pertempuran di Holowan itu. Kalau tidak, sekalipun kita bisa menyingkirkan Qian Pi Sin Mo dan Tong Chin Wee serta kamrat-kamratnya, tapi dengan meninggalkan Guiliong, juga merupakan bencana di kemudian hari. San Tai Beng mengangguk-anggukan kepala, kemudian berkata, Tentang diri Sam Chiu Kim Kong itu, aku juga pernah mendengar orang katakan bahwa ia agaknya jarang muncul di dunia Kang O. Si iblis tua itu, kata Kang It Peng, terlalu pandang tinggi dirinya sendiri, ia jarang sekali bergerak di kalangan Kang O, sudah tentu tidak banyak orang yang mengetahui tentang dirinya. Selama beberapa puluh tahun itu untuk merawat lukanya tambah jarangnya keluar pintu sebetulnya tempat tinggalnya di atas gunung Paksiasan yang tidak jauh letaknya dari sini. Kalau begitu, Sahut San Tai Beng, pertempuran di Holowan itu nanti akan merupakan pertempuran yang ramai. Itu adalah satu pertempuran yang maha hebat, menetapkan Kang It Peng, yang mungkin akan diakhiri dengan keadaan yang mengerikan. Go Toxin Koan Guiliong, boleh dikata ada merupakan satu kepandayan istimewa dalam rimha persilatan dan buke KHI. Kang Chiyong Tuti yang juga ada satu kepandayan ilmu tenaga dalam yang sangat tinggi, tapi ia akan mampu atau tidak untuk menahan serangan Go Toxin Koan. Hal itu masih sukar untuk diramalkan. Pek Po Sian Koan dan Pek E Kong Chiang, kata San Tai Beng, dua rupa ilmu serangan itu sama-sama merupakan ilmu silat tenaga dalam, ini aku mengerti, tapi mengapa di atas istilah dengan tangan harus ditambah dengan lima racun, ngotok, apakah Gui? Leong itu telah mengumpulkan hewan lima jenis racun itu ke dalam dirinya sendiri? Kang Itpeng berkata, apa yang dinamakan Go Toxin Koan itu bila kita tinjau dari namanya saja sudah bisa mengerti bahwa serangannya itu diharangi dengan lima jenis racun yang sangat berbahaya untuk jiwa seng lawan. Tapi bagaimana caranya melatih dan lima jenis racun itu terdiri dari racun apa, aku sendiri juga tidak mengetahui dengan jelas. Bicara sampai di sini, dari luar kamar telah terdengar suara Chiang Tuti yang tertawa, kemudian berkata, Go Toxin Koan kepunyaan Gui Leong, kalau kena diri orang sudah tidak ada obatnya lagi, obat pil kengheng yang dinamai siow huantan meskipun dapat memusnahkan segala racun, tapi barangkali tidak berdaya untuk memusnahkan lima jenis racun Gui Leong itu. Jiewie kalau ada kegembiraan mari kita bicarakan Go Toxin Koan kepunyaan Gui Leong itu. Meski Santai Beng biasanya suka bersendagurau dengan orang-orang di dunia Kang Ou, tapi terhadap pemimpin besar dari Partai Butong yang namanya sudah terkenal itu ia hormati sekali, beda dari biasanya maka setelah menampak Chiang Tuti yang masuk di kamarnya, ia lantas bangkit untuk menyilahkan Chiang Tuti yang duduk, kemudian berkata sambil menyura. Kalau Tuheng sudi, Santai Beng akan mendengar dengan hormat. Chiang Tuti yang membalas hormat dan setelah ambil tempat duduk ia pun herkata, Keng Heng adalah satu kiam hiap yang kenamaan di zaman ini, hingga orang-orang di golongan rimba persilatan pada menjunjung tinggi, maka menurut pendengaran yang sangat luas. Terhadap segala ilmu silat dan racun atau senjata rahasia beserta caranya untuk memusnahkan tentunya sangat paham, ilmu pedang Tui Hang Kiam yang diciptakan oleh Keng Heng, lebih-lebih telah merupakan satu ilmu pedang yang istimewa. Keng Heng penggoyang-goyang tangannya sambil tersenyum ia memotong pembicaraan Chiang Tubang. Sudah, sudah, kalian orang dari golongan Butong Pei siapa yang tidak kenal kalau bukan orang yang mahir ilmu pedang, ilmu ciptaanku yang tidak berarti ini, bagaimana bisa dibandingkan dengan ilmu pedang kalian? Apalagi tentang gergo toksin kean kepunyaan Guiliong aku sendiri pun tidak mengetahui dengan jelas. Suhu telah terluka di bawah serangan Ngotok Sin Koan, kata Chiang Tubang itu, aku telah menggunakan rupa-rupa daya untuk mencari keterangan, dan ternyata usahaku itu tidak tersia, akhirnya aku telah dapat dengar bagaimana caranya ia telah melatih ilmu silatnya. Santai Beng lantas bertanya, Apa bedanya Ngotok Sin Koan dan Pek Po Sin Koan? Pek Po Sin Koan, menerangkan Chiang Tutiang. Telah menggunakan ilmu tenaga dalam, dengan kekuatan angin untuk merubuhkan musuhnya, dengan perkong Chiang sama-sama merupakan ilmu silat tenaga dalam yang sangat tinggi, Ngotok Sin Koan mirip dengan lawannya, bedanya jalah Pek Po Sin Koan dapat melukai lawannya dengan mengandalkan kekuatan tenaga dalam yang asli, tapi Ngotok Sin Koan di samping tenaga dalam pun ditambah dengan hawar racun. Kalau begitu, kata Santai Beng, Ngotok Sin Koannya Guiliong juga termasuk ilmu silat tenaga dalam. Tapi dengan Kera, bagaimana lima jenis jarum itu bisa dilatih dan dimasukkan ke dalam tenaga? Ia cuma menggunakan sebelah tangan kanan, menerangkan Chiang Tutiang, setelah direndam dalam air yang dicampuri lima jenis racun dan kemudian dilatih dengan caranya yang tertentu, hawar racun itu bisa keluar menurut anginnya serangan. Ngotok Sin Koannya Guiliong, menyelak Kang Itpeng, yang sedari tadi tinggal diam saja, sebenarnya terdiri dari lima jenis racun binatang apa. Lima racun itu, kata Chiang Tutiang, Jalah, Solar, Labang, Kawakawa, Laba-laba, Kalajengking dan Kadal, Cuma saja solar harus solar yang sangat beracun, dan keempat binatang lainnya harus kudu dicari yang sudah berumur tahun lebih. Lima racun itu dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam guci, lalu ditanam di bawah tanah dan biarkan mereka saling bunuh sendiri. Setelah kira-kira satu tahun kemudian, guci itu lantas diangkat dan dimasukkan air dingin, lalu dimasak supaya air racun itu mendidih. Orang yang melatih harus merendam tangan kanan atau tangan kiri ke dalam air racun itu setiap hari, supaya hawa racun itu masuk ke dalam tangan, lalu menggunakan tenaga dalam untuk menyampurkan racun itu hingga terciptalah itu ilmu silat yang dinamai gotoxin koan. Cuma saja di waktu melatih ilmu ini, ilmu tenaga dalamnya orang itu sendiri harus sudah sempurna betul-betul supaya racun itu tidak dapat menyerang dirinya, karena kalau tidak racun itu akan merupakan bencana bagi dirinya sendiri. Santai Beng goyang-goyang kepala dan menghela nafas. Melatih silat dengan kira demikian, katanya, tidak peduli bagaimana kesudahannya, walau bagaimana merupakan satu siksaan bagi dirinya sendiri. Ilmu silat semacam itu, kata Kang Itpeng, kecuali orang-orang yang sifatnya ganas dan sangat kejam, tapi bagi orang yang mempunyai sedikit peri kemanusiaan saja, sudah tentu tidak sudi melatih itu. Dalam pertempuran kita di holoan nanti, kita harus perhatikan betul-betul ilmu go toksin koan ini. Go toksin koan kepunyaan gui liong, kata Chi yang tuti yang bersenyum, meskipun sangat ganas, tapi asal kita bisa menjaga dan terus waspada jangan sampai terkena serangan anginnya, tidak akan menjadikan bahaya apa-apa. Dalam pertempuran di holoan nanti, sebaiknya kita bertempur satu lawan satu, aku sendiri yang nanti akan menghadapi Cian Pisin Mo, kalau kita bisa menyingkirkan kedua iblis tua itu maka yang lainnya kita tidak perlu takuti lagi. Apa yang kita harus takuti jalah gui liong nanti kalau sudah marah benar-benar mungkin menjadi kalap dan melukai orang sebanyak-banyaknya, angin dari serangan tangannya bisa mencapai jarak seratus langkah, siapa yang terkena tidak ada obatnya. Dalam hal ini harap jiwi berpesan kepada semua kawan kita. Paling baik kita harus menyingkir sejarak seratus langkah lebih daripadanya. Tiga orang itu setelah memperbincangkan soal gui liong lantas pada bubaran. Sepuluh. Mari kita sekarang kembali kepada diri Ong Bun Ping, yang telah menerima baik perjodoannya dengan K.O. Jailan karena terdesak oleh perintah suhunya, perjodoannya itu sudah diterima baik namun dalam hatinya merasa sangat cemas. Ia sedih karena mendengar kabar tentang diri orang yang ia cintai sudah menjadi. Kepunyaan orang lain dan rasa cinta yang telah berakar dalam, akhirnya telah merupakan impian kosong. Walaupun Ong Bun Ping adalah seorang yang tinggi hati dan keras kepala tidak urung ia tidak tahan menekan penderitaan dalam hatinya, saat itu air matanya telah mengembeng, setelah menyingkir dari kamar suhunya, lantas menyembunyikan din di kamarnya sendiri. Dengan tiba-tiba satu suara yang merdu telah memanggil padanya. Ong Suko kau lagi memikirkan apa? Si pemuda menoleh dan ia nampak orang yang memanggilnya itu adalah Kong Tong Li Hiap Kang Sian Cian. Karena rasa pilu di dalam hatinya, maka air matanya mengalir tanpa dapat ditahan, namun ia masih pura-pura seperti tidak ada kejadian apa-apa dan menjawab. Aku sedang memikiri pertempuran kita dengan musuh yang terjadi tadi malam. Jawaban itu diucapkan dengan secara terpaksa, karena kalau benar ia memikirkan soal pertempuran tidak mungkin mengucur ban air mata. Si Nona yang sudah berusia 20 tahun, sudah bukan merupakan gadis cilik lagi yang tidak mengerti soal cinta seperti keadaannya pada empat atan lima tahun berselang. Sejak malam itu tak kala ia pulang sehabisnya menyerapi keadaan Ie Chuan ia telah dapatkan gelagat yang lain dari Ong Bun Ping, ia mengerti bahwa Ong Su Hengnya ini ternyata diam diam telah menaruh cinta kepada dirinya, kini menampak sikap Seng Su Heng yang demikian rupa, dalam hati lantas mengerti. Dengan sejujurnya saja Kang Sian Cian terhadap dirinya Ong Bun Ping juga menaruh simpati, cuma saja Ong Bun Ping saat itu tidak berani mengutarakan isi hatinya. Terhadap si Nona, sehingga kesempatan yang baik bagi si pemuda mendapatkan diri si Nona telah diberi lewat dengan begitu saja. Sekarang keadaannya sudah lain, dalam hati Kang Sian Cian sudah bersarang di diri Cie Sie Kiat, malahan sudah menerima baik permintaan yayanya sendiri untuk kawin dengan pemuda itu, kesempatan telah lewat, maka soal yang sudah lalu kini seperti awan buyar tertiup angin. Kang Sian Cian kesima sekian lamanya, dalam hati juga merasa pilu ia merasakan Ong Su Hengnya ini agak berlainan dengan dulu, kalau dulu ia merupakan satu anak muda yang berada tinggi dan berhati dingin, tapi sekarang telah demikian lemah dan keadaannya sangat mengenaskan. Ia maju menghampiri lalu kembali memanggil Ong Su Ko. Sebenarnya ia ingin menghibur dengan beberapa patah kata, tapi baru saja ia mengucapkan Ong Su Ko, kata-katanya yang mau dikeluarkan itu telah kandas di tenggorokannya. Perlahan. Ong Bon Ping pun bangkit lalu berkata sambil bersenyum, maka sudah ditetapkan perjodohanmu dengan Cie Kong Cu. Si Nona mengangguk. Itu bagus, kata Ong Bon Ping, Cie Kong Cu tinggi ilmu suratnya, orangnya juga sopan santun dan tampan, aku baru memberi selamat kepada Sumo Yi. Kang Sian Cian cuma menyahut, dia sangat menyintai diriku. Ong Bon Ping melompat dari tempat tidurnya lalu dengan wajah agak berubah. Ia berkata, ia dan Kang Sumo Yi merupakan pasangan yang setimpal. Semoga kalian bisa hidup rukun sampai hari tua. Hati Kang Sian Cian berjekat, lama baru ia menjawab sambil tertawa, Encik Ka Ootoh masih baik terhadapmu. Ong Bon Ping mengangguk dan berkata, aku tahu. Tapi kau masih begitu dingin terhadap dia, kata Si Nona lagi sambil menghela nafas. Ong Bon Ping bersenyum getir lalu dengan perlahan ia keluar dari kamarnya. Kang Sian Cian tahu betul apa yang dipikiri oleh anak muda itu pada saat itu, karena ia anggap tidak ada gunanya untuk memberi nasihat dengan mengingat hubungannya dengan anak muda itu pada masa yang lalu. Juga ia mearsa sedih lalu dengan suara terharu ia menanya. Setelah pertempuran di holoan nanti selesai, apakah kau hendak turut pulang dengan suhu? Jika dalam pertempuran yang hebat ini, kata Ong Bon Ping sambil gelengkan kepala, aku masih belum binasa di tangan musuh, apa akan berdiam di sini sementara waktu sampai upacara pernikahanmu dengan Cie Kong Chu dan setelah selesai barulah aku akan pergi, dan untuk selanjutnya apa yang akan terjadi di dalam dunia ini, semuanya tidak akan ada hubungannya dengan aku. Mendengar jawaban itu, Kang Sian Cian verkejut lalu bertanya, kalau begitu kau hendak berbuat apa? Di dalam dunia masih ada banyak tempat yang indah-indah jawab Ong Bon Ping, aku bermaksud hendak merantau dan menyelajah di seluruh dunia. Si Nona terharu dan melelahkan air mata. Maka berkatalah ia, apa maksud kau berbuat begitu? Ong Bon Ping mengawasi si Nona dengan tajam lalu tiba-tiba ia pejamkan matanya, sudah itu berkatalah ia. Karena sebetulnya aku sudah lama menaruh hati padamu, tapi selama itu aku tidak berani mengutarakan isi hatiku, dalam segala hal aku merasa tidak sepadan dengan kau, maka aku merasa diriku sendiri bukan merupakan pasanganmu, sekarang kau sudah mendapat jodoh yang setimpal, sudah seharusnya aku mencari jalanku sendiri. Suhu telah memaksakan menerima baik pernikahan dengan Nona K.O. Yah karena perintah Suhu tidak dapat dibantah, maka aku terpaksa menerima. Tapi jika benar-benar akan terjadi demikian, itu berhenti mencelakakan diri Nona K.O. Karena itu setelah aku berpikir bulat-balik, hanya ada satu jalan yang akan rasa baik dijalankan, tapi jalan ini ternyata akhirnya buntu, terpaksa aku harus membunuh diri untuk membalas Budi Suhu. Sian Sian Sumui, semua ini kau jangan beritahukan kepada orang lain dulu. Kalau kau tidak menurut, itu berarti kau telah mendesak aku untuk membunuh diri. Kang Sian Sian ketika mendengar romongan pemuda itu merasa seluruh badannya menggigil dan hatinya cemas, hingga air matanya mengucur deras. Sambil menggenggam tangannya Ong Bunting Iep pun berkata, Mengapa siang-siang kau tidak mengutarakan padaku semua ini? Sekarang kau bicarakan semuanya tapi sudah terlambat. Di waktu yang lalu aku tidak berani mengutarakan itu, kata Bunting sambil gojang kepala. Kalau kau tidak mengutarakan isi hatirnu, bagaimana aku bisa tahu kata si Nona, tapi sekarang sudah terlambat, kalau kau benar-benar menyintai aku, seharusnya kau terima baik permintaanku, aku mu kau menurut perintah suhurnu yaitu menerima baik pernikahan dengan Nona kau. Ia begitu dalar menyintai engkau jadi kau tidak boleh sia-siakan dia. Dalam dua hari ini aku berkumpul dengan dia dan dia telah menceritakan segala rahasia hatinya. Ong Bunting berpikir agak lama, baru ia menjawab, Aku akan menerima baik permintaanmu. Tapi kau tidak boleh membohongi aku, kata si Nona sambil bersenyum. Kemudian si Nona lepaskan genggaman Ong Bunting lalu tinggalkan si pemuda itu. Tiga hari telah berlalu dengan cepat, kini sudah tiba saatnya untuk menepati janji untuk mengadakan pertempuran di Holowan, Kang Itpeng, Chiang Tutiang, San Taibeng, Kang Siancian dan lain-lainnya, pagi-pagi sudah berada di Holowan. Holowan ada merupakan satu teluk di daerah di dekat Telaga Siow Ong. Oleh karena bentuknya mirip dengan Holow, pintu masuk sempit, dalamnya ada luas, maka disebut Holowan. Belum lama mereka di sana telah muncul rombongan Tong Chin Wiyue. Kawanan berandal dari utara ini berjumlah banyak orang, jauh lebih banyak dari rombongan Kang Itpeng. Orang-orang dari dua pihak lantas pada berdiri berbaris saling berhadapan, Kang Itpeng menampak di sisi Cian Pi Sin Mo berdiri seorang tua yang wajahnya sangat jelek dan kepalanya botak, badannya kurus kering seolah cuma tinggal tulang dibungkus kulit. Chiang Tubang berkata kepada San Taibeng dengan suara perlahan sekali, orang tua itu adalah Sam Chiu Kim Kong Guiliong. Chiu Bin Giam Lo sekali lagi memperhatikan orang tua itu, sekarang ia menampak jelas bahwa lengan baju tangan kanan si kakek itu jauh lebih panjang, sehingga seluruh tangan kanannya tertutup oleh lengan bayunya. Tangan kirinya memegang sebatang tongkat besi yang diujerm atasnya merupakan kepalan orang, lima jari tangannya seolah-olah hendak mencengkeram orang. K. O. O. Hang dan San Taibeng merupakan orang-orang Kang Ou yang ulung, segala jenis senjata tajam kebanyakannya pernah mereka melihat. Tapi senjata Sam Chiu Kim Kong ini, terutama yang merupakan jari tangan entah apa gunanya. K. O. O. Hang berkata dengan suara perlahan kepada kawannya, senjata orang loka itu sangat aneh, itu ujung tongkat yang merupakan lima jari, tidak tahu bagaimana caranya ia menggunakannya. Kang It Peng berkata, senjata yang aneh itu bernama Kui Chiu Ti Ko Ai atau tongkat besi bertangan setan dan itu benda yang merupakan lima jari di ujung tongkat semuanya sudah direnam racun. Kalau orang menyebutnya Sam Chiu Kim Kong maka maksudnya ialah senjata yang aneh itu. Pada saat itu Tong Chin Wee telah menghampiri Kang It Peng lalu berkata sambil menyura. Sekarang kita tidak perlu banyak bicara lagi, kita cuma bisa menggunakan kaki tangan, tenaga dan ilmu silat untuk mendapatkan keputusannya. Sekarang aku hendak tanya kepada Kong Tai Hiap, dengan care bagaimana kita melakukan pertandingan ini? Kang It Peng menghitung orang pihaknya sendiri, ternyata cuma berjumlah tujuh orang, maka lantas menjawab sambil membalas hormat si orang si Tans. Kita tidak perlu terges-gesa, sebaiknya kita melakukan tiga kali pertandingan untuk menetapkan siapa yang lebih unggul, bagaimana pikiranmu? Bagus, jawab Tong Chin Wee. Baiklah kita lakukan seperti apa yang Kang Tai Hiap kehendaki. Sehabis berkata ia pun balik ke barisannya sendiri, nampaknya ia sedang berunding dengan Cian Pi Sin Mo dengan suara perlahan. Sebentar kemudian Tai Si Sian Su melompat keluar dari barisannya sambil menenteng senjata tongkatnya. San Tai Beng berkata kepada Kang It Peng, Si Hu Oshio kepada gundul ini dengan aku ada merupakan musuh bujutan, biarlah aku yang menghadapinya. Baiklah, jawab Kang It Peng sambil mengangguk, tapi kau hams hati terhadap Ngo Tok Guiliong. Jangan berada di dalam jarak seratus langkah. San Tai Beng tertawa lalu dengan dua kali lompatan ia sudah memapaki Tai Si Sian Su. Sambil melintangkan senjatanya ia berkata kepada Tai Si Sian Su dengan tertawa dingin. Hari ini sebelum-belum mendapat keputusan kita jangan berhenti bertempur, kalau bukankah si Hu Oshio yang naik ke akhirat, tentu aku si Giam Lo yang akan menjabat pangkatku di sana. Tai Si Sian Su tidak menjawab apa-apa tapi ia membabat dengan tongkatnya. San Tai Beng membentak keras lalu mengangkat senjatanya untuk menangkis serangan si Hu Oshio itu. Dalam pertempuran itu masing-masing telah mengeluarkan tenaga dan kepandaian sepenuhnya, maka tatkala kedua senjata itu beradu dan mengeluarkan suara dahsjat, masing-masing lantas terpental mundur tiga tindak. Pertempuran secara dernikian di dalam rimba persilatan, boleh dikata jarang tertampak. Karena pertempuran semacam itu sedikit pun tidak boleh menggunakan kelincahan badan, maka pertempuran secara mengadu tenaga itu kecuali menimbulkan suara hebat dari beradunya kedua senjata bagi orang kedua pihak yang menyaksikan itu juga pada khawatir, terutama di pihak San Tai Beng. Empat jurus telah berlalu wajah San Tai Beng dan lawannya pada berubah karena pertempuran itu. Masing-masing telah menggunakan tenaga sepenuhnya. San Tai Beng sambil atur pernafasannya telah berpikir. Tidak disangka tenaga dalam si kepala gundul ini demikian tinggi. Tapi ia tidak tahu bahwa ketika Tai Si Sian Su menyambuti tiga kali serangannya telah tergoncang hebat dalam dada. Kalau ia berani menyambuti sekali lagi serangan si orang Si San seketika itu tentu ia akan binasa. Sayang, San Tai Beng setelah menyerang hebat tiga kali, ia juga sudah kehadisan tenaga, ini berarti bahwa kekuatan kedua pihak selisih tidak banyak. Sejenak telah berlalu dalam keadaan sunyi, kedua orang itu berdiri berhadapan soling memandang tapi satu pun tidak turun tangan lagi. Tapi orang-orang yang menonton dari kedua pihak, semua tahu bahwa ini ada merupakan satu kesunyian yang akan menghadapi suatu keputusan, karena kedua musuh itu masing-masing sedang mengatur jalan pernafasan untuk memulihkan tenaga supaya bisa melanjutkan pertempuran yang hebat ini. Benar saja tidak lama kemudian, senjata San Tai Beng sudah kelihatan bergerak lagi untuk menyerang Tai Si Sian Su. Kali ini si Huo Shio tidak berani menyambuti serangan Seng lawan, ia hanya berkelit untuk mengelakan serangan kemudian membabat bagian hawah lawannya. Kali ini keduanya telah merubah kera berkelahi, masing-masing telah melakukan serangan serba cepat dan gesit, hingga kedua senjata itu seolah-olah dua naga yang sedang berebutan mustika di udara. Bagi Ong Bun Ping, K.O. Hong, Kang Sian-Cian dan K.O. Jailan sendiri, juga baru kali ini menyaksikan pertempuran yang demikian hebat, hingga musing-masing pada menyaksikan jalan pertempuran yang penuh perhatian. Sebentar kemudian, tiba-tiba terdengar suara bentakan hebat dari San Tai. Beng dan badannya melompat ke atas, lalu dengan menggunakan tipu serangan membelah gunung Hoa San yang dibarengi dengan tenaga sepenuhnya senjatanya pun menyerang lawannya. Tai Si Sian Su mengetahui bahwa serangan itu hebat sekali maka tidak berani menyambuti senjatanya, ia lompat untuk mengelakan serangan tersebut dan senjatanya berbalik menyerang lawannya. Tidak disangka serangan membelah gunung Hoa San dari Chiyo Bin Giamlu itu nampaknya hebat sekali, tapi sebenarnya ada suatu serangan pura-pura, maka berbareng dengan berkelitnya Tai Si Sian Su maka San Tai Beng telah merubah serangannya. Senjata di tangan kanannya dipakai untuk menjaga dirinya, dan badannya yang terapung di udara lantas meluncur turun dengan cepat di samping Tai Si Sian Su. Dengan kecepatan laksana kilat ia melakukan serangan dengan tangan kirinya. Sebentar kemudian cuma terdengar suara menggeramnya Tai Si Sian Su, karena kena serangan hebat di belakang gegernya. Badannya yang gemuk itu lantas tampak sempoyongan ke depan kira-kira delapan langkah, meskipun orangnya tidak kerubuh, tapi mulutnya sudah menyemburkan darah segar. Ketika San Tai Beng hendak kembali ke barisannya tiba-tiba terdengar Keng Itpeng berseru, lekas menyingkir. Chiyo Bin Giamlu buru-buru menengok dan terlihat olehnya satu bayangan orang yang berkelebat menyamber laksana burung. San Tai Beng lalu memapaki dengan senjatanya. Siapa tahu, senjata itu seolah-olah disedot oleh tenaga gaib yang sangat kuat, kemudian disusul dengan suara tertawa yang aneh. Ia waktu itu merasa kekuatan hebat telah menindih dirinya. San Tai Beng kalau mau menghindarkan serangan tersebut, mau tidak mau tentu akan lepaskan senjatanya, karena kalau dia tidak berbuat demikian, sudah tentu ia akan terkena serangan musuhnya. Dalam saat yang kritis ini, Chiyo Bin Giamlu terpaksa lepaskan senjata dan buru-buru melompat mundur kira-kira satu tumbak jauhnya barulah ia bisa berdiri dengan tegak. Tapi musuh itu terus membuntuti, dalam murkanya Sub Tai Beng lantas membalik menyerang dengan menggunakan tenaga sepenuhnya. Tapi baru saja serangan itu dikeluarkan, tiba-tiba pergelangan tangannya dirasakan kesemutan dan tangannya sudah dicekal oleh musuhnya, sehingga tenaganya sesaat itu rasanya sebagai telah lenyap sama sekali. Asal orang itu menekan lebih kuat lagi jiwanya si orang Shishan tentu terancam. San Tai Beng tidak mengira telah terhina demikian rupa, selagi ia hendak ambil tindakan hebat untuk balas menyerang atau adu jiwa tiba-tiba di depan matanya ada berkelebat sinar pedang, kemudian tangannya terlepas dari cekalan musuhnya dan tenaganya itu dirasakannya pulih kembali. Tak kala ia melihat dengan tegas, ia telah menyaksikan Kang Itpeng telah berdiri berhadapan dengan Cian Pi Sinmo. Ternyata San Tai Beng tadi ketika berhasil merubuhkan Taishi Siansu, telah menimbulkan amarah Cian Pi Sinmo. Orang tua itu tanpa berkata apa-apa lalu melayang cepat untuk menyamber tangan San Tai Beng, tapi selagi si iblis tua itu hendak mematahkan pergelangan tangan Cio Bin Giamlo, Kang Itpeng sudah tiba untuk memberikan pertolongannya, dengan demikian San Tai Beng terhemdar dari bencana yang hebat. Setelah Cian Pi Sinmo memundur barulah Kli ketahuinya bahwa orang yang menyerang dirinya itu adalah Kang Itpeng, maka ia lantas berkata sambil tertawa dingin. Bagus, marilah kita berdua melanjutkan pertempuran ini. Hari ini kalau tidak ada keputusan siapa yang menang dan siapa yang kalah kita tidak boleh berhenti, orang tua itu berkata sambil mengerahkan tenaganya. Kang Itpeng sebagai orang Kang Owulung sudah tentu mengerti, kalau lawannya itu sedang mengumpulkan tenaga jadi kalau ia menyerang dengan mendadak maka serangan itu akan hebat sekali. Oleh karena itu secara diam-diam pula ia pun mengerahkan tenaganya. Walaupun begitu ia masih bisa berkata sereja tertawa, bukankah kau sudah lama hendak bertanding dengan aku? Untuk hal ini sudah tentu aku mau memberikan kesempatan kepadamu agar kau memuaskan keinginanmu. Cian Pi Sinmo perdengarkan suara tertawanya yang aneh. Dengan tindakan perlahan ia pun menghampiri Kang Itpeng. Kedua tangannya diputar tak henti-henti dan kemudian membentak hebat lalu terus menyerang Kang Itpeng. Kang Itpeng juga seru hebat sambil memutar pedang di tangannya, pedang itu diputar untuk melindungi dirinya, hingga serangan tenaga yang dilancarkan oleh Cian Pi Sin RNO tadi dibikin punah dengan pedangnya. Cian Pi Sinmo segera merasakan gelagat kurang baik, karena temiga dalamnya yang dilatih beberapa puluh tahun lamanya ternyata telah dipunahkan dengan mudah sekali oleh kekuatan tenaga Kang Itpeng yang disalurkan melalui pedang. Di arndiam ia pun merasa terkejut dalam hati. Belum lagi hilang rasa terkejutnya itu tiba-tiba ia mendengar seruan Kang Itpeng, seruan itu berbareng dengan ujung pedang yang meluncur ke atas kepalanya. Orang tua aneh itu sekarang baru mengetahui bahwa jago pedang yang namanya menggutarkan daerah Kang Lem dan Kang. Pak ini benar-benar adalah satu jago yang bukan sembelarangan karena itu ia tidak berani lagi memandang ring kepadanya. Menghadapi serangan Kang Itpeng tadi, ia cuma bisa melurmpat ke samping untuk mengelakkan serangan orang Shi Kang itu. Kang Itpeng tersenyum lalu pedangnya diputar laksana titiran untuk memainkan ilmu pedang Tui Hang Tiam Hoat ini adalah ciptaannya sendiri. Keistimewaan ilmu pedang ini adalah karena seluruhnya merupakan serangan terus-menerus, hingga tidak memberikan ketika kepada lawannya untuk membalas menyerang. Sejak Kang Itpeng mendapatkan ilmu pedang ini tenaga dalamnya yang sempurna. Tidak heran kalau sukar baginya untuk mendapat tandingan. Cian Pi Sinmo yang didesak oleh serangan Kang Itpeng, saat itu telah merasa ribu benar-benar, ia terus terdesak, sedikit pun tidak mempunyai kesempatan untuk membalas. Ilmu pedang yang luar biasa ini sampai-sampai Chiang Tuti yang sendiri yang menjadi ketua dari satu partai besar yaitu Parlai Butong Pei yang sudah terkenal dengan ilmu pedangnya. Maka secara diam-diam dikaguminya terutama Kang Sian Chian yang juga sudah mempelajari ilmu pedang itu dari yayanya, tapi belum pernah ia menyaksikan yayanya melawan musuhnya dengan ilmu pedang tersebut. Kali ini ia telah mendapat kesempatan untuk menyempurnakan ilmu pedang tersebut sebab itu memperhatikan dengan penuh perhatian. Cian Pi Sinmo dan Kang Itpeng setelah melakukan pertempuran lebih dari seratus jurus barulah si iblis tua itu didesak. Walaupun begitu ia belum men mengaku kalah karma selama ini ia menganggap dirinya lebih hulung dari semua orang. Waktu ia terdesak terus menerus itu barulah timbul kecemasannya. Dalam kecemasan itu maulah ia mengadu jiwa. Hingga ia segera mengeluarkan seluruh kepandainya dengan pengharapan sekalipun tidak berhasil merubuhkan musuhnya tapi sedikitnya bisa mati bersama. Ia melakukan serangan setelah dengan nekat mengelakkan serangan pedang Kang Itpeng. Badannya mumbul ke atas lalu kelima jarinya dipentang laksana gaotan menyambret kepada Kang Itpeng, tapi ia telah menangkis dengan senjatanya. Waktu itu Cian Pi Sinmo lantas jumpalitan di tengah udara lalu tangan kanannya menyambok serangan pedang Kang Itpeng, sedang tangan kirinya dipakai menyambret kepala Seng lawan. Serangan semacam ini benar-benar diluar dugaan Kang Itpeng, hingga diam-diam jago tua ini merata terkejut. Buru-buru ia berkelit, tapi gerakannya itu sedikit terlambat, sehingga bungkusan kepalanya kena kejamret. Perbuatan ini telah membuat murka Kang Itpeng, maka dia angkat pedangnya itu lalu melakukan serangan membabat. Cian Pi Sinmo yang sudah berhasil dalam serangannya segera memperdengarkan suara tawa yang aneh lalu kemudian dengan ikat kepala Kang Itpeng yang berada di tangan kirinya. Ia putar hendak menyambuti serangan si orang Shi Kang tapi ikat kepala itu kemudian telah terpapas menjadi dua potong. Menggunakan kesempatan beradunya dua bens tersebut, Cian Pi Sinmo telah melayang turun di helakang Kang Itpeng lalu kemudian mengulur tangan kanannya dan diletakkannya di pundak, Kang Itpeng. Maka mulutnya pun berseru, Kang Itpeng, lekas lepaskan pedangmu. Si jago tua menjawab dengan tenang, tidak mungkin. Badannya tidak mengelakkan tangan Cian Pi Sinmo yang diulurkan tadi, tapi ia hanya sambil miringkan pedang lalu membabat dengan keras dan hati-hati. Si iblis tua itu sangat gelesar ketika dibabat demikian. Ia pun mengumpulkan tenaga di tangan kanannya untuk memukul, sebenarnya waktu itu ia ingin menghancurkan tulang pundak Kang Itpeng, tapi ketika begitu ia keluarkan tenaga, ia lantas merasa pundak Kang Itpeng sangat licin, hingga tangannya itu tak mampu menyekal. Ia segera ketahui gelagat kurang baik lalu merubat serangannya yaitu kali ini ia mendorong dengan dibarengi tenaga dalamnya. Usahanya ini berhasil sebab badan Kang Itpeng telah terpental melesat tiga kaki jauhnya. Walaupun demikian pedang Kang Itpeng pada saat itu sudah menyamber. Cian Pi Sinmo hendak mundur dengan kerjumpalitan tapi baru saja bergerak ujung pedang Kang Itpeng sudah berada di depan matanya. Dalam terkejutnya ia menyerempok pedang itu dengan tangannya, tapi bukan pedang yang tersampok sebaliknya tangannya sendiri yang terhabat kutung hingga darah segar mengucur deras ke tanah. Saat itu Kang Itpeng segera memperdengarkan seruannya yang hebat sambil membabat. Begitu pedangnya berkelebat begitu pula kepala si Cian Pi Sinmo terlepas dari badan lalu bergulingah sebagai bola sejauh sembilan kaki. Hebat dan menakjuhkan sekali kejadian itu. Kasihan benar Cian Pi Sinmo Tiopak Tao itu, beberapa puluh tahun sudah ia malang melintang di rimba persilatan dan belum mendapat tandingan tapi dalam usia yang hampir satu abad telah binasa di ujung pedang Kang Itpeng secara mengenaskan sekali. Setelah Kang Itpeng membinasakan Cian Pi Sinmo, terdengar suara ribut dalam rombongan kawanan berandal, tapi waktu itu Sam Chiu Kim Kong Guiliong sambil menenteng senjatanya yang istimewa bertindak keluar dengan perlahan. Pada wajahnya yang dingin itu terlukis hati yang gusar. Ia mengawasi majat kawannya yang hinasa sejenak lantas herkata dengan tertawa dingin. Ilmu pedang Kang Tai Hiap benar hebat. Kematian Cian Piopak Tao tidak mengecewakan. Bagaimana kalau sekarang aku menerima pelajaran beberapa jurus dari engkau? Kang Itpeng melintangkan pedangnya lalu menjawab, Nama Sam Chiu Kim Kong Guiliong sudah menggetarkan rimba persilatan tapi Kang Itpeng dalam usia yang begini tua masa masih sayang kepada jiwanya. Juga aku ini ingin menerima pelajaran mua hainggero toksin koan. Guiliong kembali memperdengarkan suara dingin sambil menyerang dengan senjata tongkatnya yang aneh. Kang Itpeng dengan pedangnya hendak memapas lengan kiri Guiliong, tapi Guiliong yang turun tangan dengan cepat masih dapat merubah serangannya itu dengan cepat pula. Sekarang tongkatnya itu telah membabat kaki Kang Itpeng hingga ia terpaksa harus melompat ke atas untuk mengelakan serangan tersebut tapi waktu itu diputarnya pedangnya untuk balas menyerang. Dengan demikian kedua orang itu telah melakukan pertempuran yang hebat sekali. Pertempuran ini lebih hebat dari yang sudah-sudah, Kang Itpeng agak dirugikan karena harus waspada menjaga nggo toksin koan kepunyaan Guiliong, hingga perhatiannya pecah tidak sedikit. Ia tidak mampu memusatkan pikirannya ke arah serangan pedangnya, sekalipun demikian pertempuran itu diama telah melalui lebih dari seratus jurus. Seragi pertempuran berjalan dengan sengitnya, tiba-tiba Guiliong melompat mundur satu tumba lehih, kemudian mengerahkan tenaga dalamnya dan mengulur tangannya yang hitam. Jengat lalu melancarkan serangannya ke udara, tapi sebenarnya serangan itu ditujukan ke arah seng lawan. Kang Itpeng yang selalu waspada, lantas lompat mundur, dengan demikian terhindarlah ia dari ha-haja maut. Guiliong yang tidak berhasil dalam serangannya yang pertama, kembali ia melancarkan serangan yang kedua kali, tapi Chiang Tutiang yang sejak tadi mengawasi jalan pertempuran telah dengan cepat melompat keluar dan menyambuti serangan Guiliong. Tak kala itu Kang Itpeng cepat-cepat menyingkirkan dirinya, orang tua itu kebutkan kedua lengan bayunya untuk mengeluarkan ilmu buke KHI Kang yang telah dilatihnya selama 30 tahun. Angin dari Ngorotok Sinkoan yang dilepaskan Guiliong ketika ditabrak angin buke KHI Kang yang dilepaskan Chiang Tutiang segera kembali dan terdampar dengan tiba. Kini senjata Guiliong yang ampuh itu telah menjadi bom rang hingga mencelakakan dirinya sendiri. Tadinya Guiliong merasa geli tak kala ia melihat tindakan Chiang Tutiang yaitu memapakin Ngorotok Sinkoannya. Ia merasa geli karena ia menyangka Chiang Tutiang hendak mencari mampus, namun ia belum merasa puas hingga ia gerakan sang kanannya lagi untuk melancarkan serangan yang kedua kalinya. Tapi apa jadi serangannya yang kedua kali itu baru saja dilancarkan maka racunnya dari serangan yang pertama telah terdampar balik menyerang dirinya sendiri. Ia lantas mengerti gelagat tidak baik tapi hawa panas sudah masuk ke dalam dirinya. Ia sudah tak sempat lagi mencegah hingga racun itu masuk terus ke dalam paru-parunya. Chiang Tutiang saat itu sudah melompat ke samping Guiliong sambil mencabut pedangnya untuk membabat badan Guiliong. Sam Chiu Kim Kong ketika mengetahui dirinya sudah tidak ada harapan hidup lagi sebab ilmu silatnya yang ampuh yang ia telah latih seumur hidup telah raam celakakan dirinya sendiri. Tatkala ia melihat Chiang Tutiang mencabut pedangnya timbulah maksud untuk berbuat kejahatan yang terakhir. Pada sit itu beberapa kawanan penjahat memburu hendak membantunya sebab ia sudah berguling, ia berguling dengan sengaja, tapi tiba-tiba ia tertawa lalu berkata, baiklah kuajak beberapa kawan agar bersama. Sebelum omongannya habis tangannya telah diayunkan melepaskan racun Guiliong Tok Sin Koannya menuju kawan-kawannya yang hendak membantunya itu. Perbuatan Sam Chiu Kim Kong yang diluar dugaan semua orang, sedang Chiang Tutiang sendiri merasa heran maka terpaksa ia harus menolong dirinya sendiri sambil melompat menyingkir. Akan tetapi saat itu ia mendengar beberapa jeritan ngeri sebab 4 atau 5 orang yang memburu ke arah Guiliong telah rubuh dengan beruntun. Chiang Tutiang gusar hingga membentak, Iblis tua, kau begitu ganas, benar-benar kau tidak mempunyai sifat manusia, ia membentak sambil memutar bajunya untuk melindungi dirinya dan menusuk Sam Chiu Kim Kong Guiliong dengan pedangnya. Guiliong masih ingin menggunakan tenaganya yang terakhir lalu ia pun melemparkan senjata yang berada di tangan kirinya, sudah itu ia melompat ke atas dan kemudian menepuk kepalanya sendiri. Selagi Chiang Tutiang mengelakkan senjata yang dilancarkannya itu ia sudah rubuh di tanah dengan yang telah pecah hancur dan remuk. Guiliong mati di medan pertempuran secara mengenaskan. Chiang Tutiang lantas menghampiri Kang Itpeng lalu ben kata, Sam Chiu Kim Kong sudah membunuh diri, Pinto sudah tidak perlu lagi berada di sini jadi Pinto ingin pulang lebih dulu. Sehabis berkata tertampak bayangannya berkelebat dan sebentar saja telah hilang dari pandangan. Kawanan penjahat dari utara semuanya pada merasa heran atas tindakan Guiliong tadi hingga mereka pada berdiri dengan kesima. Tak kala Chiang Tutiang sudah berlalu mereka baru sadar kembali. Lebih hebat yang keadaan Tong Chin Wiyue. Saat itu ia berdiri sebagai patung lalu mengeluarkan air mati sambil mengawasi mayat Cian Pi Sin Mo dan Sam Chiu Kim Kong. Tiga orang yang diandaikan tenaganya, kini dua telah binasa dan satu telah terluka berat, sekalipun dia adalah seorang kejam dan ganas tapi saat itu ia merasa murung juga. Tat kala itu ia pun berseru dengan tiba katanya. Marilah kita menerjang keluar sesudah berkata begitu ia pun memutar senjata tombaknya lebih dulu untuk meimbuka jalan. Keng It pengtabu bahwa bila membiarkan Tong Chin Wiyue lolos maka sudah tentu akan meninggalkan bencana hebat bagi keluarga Cie. Karena itu pada saat ia melihat Tong Chin Wiyue hendak kabur ia pun segera berseru kepada Santai Beng dan K.O. Hong, pegat mereka. Pegat saja, jangan terlalu melukai orang tangkap saja. Tong Chin Wiyue mendengar ucapan itu, maka Kang Sian Cian, Ong Bon Peng, Cintiong Liong dan K.O. Jielan berempat segera mengejar. Kang Sian Cian yang paling cepat, sekejap saja ia sudah dapat menyandak mereka, sambil niang hunus pedangnya ia pun membentak. Orang Si Tong, apakah kau masih mengimpi buat lari? Tong Chin Wiyue yang memikirkan supaya bisa lekas meloloskan diri tidak menjawab apa-apa hanya menyerang Kang Sian Cian dengan tumbaknya tapi nona Kang Sian Cian ini menyambuti dengan pedangnya. Tong Chin Wiyue tidak ingin bertempur mati-matian, ia cuma ingin mendesak mundur Kang Sian Cian supaya ia bisa kabur. Benar saja baru ia berhasil mendesak mundur nona itu. Telah menampak Kang It Peng, San Taibeng dan lain-lain sudah pada mencegat di jalanan yang penting hingga ia tak dapat keluar dari teluk itu. Melihat keadaan demikian, si orang Si Tong itu segera mengerti bahwa ia tidak mungkin lobos dari hollowan. Karena sudah tidak ada jalan keluar, sekarang dalam hatinya timbul sifat kejamnya, ia ingin menggunakan senjatanya yang paling ampuh, ialah jarum Tui Hun Ciamnya untuk menghadapi lawannya. Tatkala menampak Kang Sian Cian sedang bertelit mundur ia sudah keluarkan tiga jarum beracunnya lalu dengan cepat menyerang ke arah nona itu. Meski Ong Bun Ting tahu bahwa Kang Sumoy-nya ini sudah ada yang punya, tapi cintanya terhadap nona itu masih melengket hingga tatkala menampak Tong Chin Wie menyerang dengan jarumnya yang berhahaja itu maka dalam gugupnya telah melupakan sepedan suhunya lantas berseru, Kong Sumoy lekas menyingkir, ada jarum Tui Hun Ciam. Siap panjana bahwa seruan Ong Bun Ting tadi telah membuat piluh hatinya K.O. Jailan. Kang Sian Cian sendiri tatkala mendengar seruan itu lantas buru-buru rebahkan dirinya. Ia berbuat begitu sebab dari tadi ia sudah siap sedia. Setelah si nona mengelakan serangan Tong Chin Wie ia pun segera balas menyerang dengan tiga senjata duri ikan terbangnya. Tapi Tong Chin Wie yang mengetahui betul betapa lihainya senjata duri ikan terbang si nona itu hingga sejak tadi ia diperhatikannya saja gerakan Kong Sian Cian. Tatkala ia mengetahui hawa serangannya sendiri tidak berhasil ia segera tumpahkan seluruh perhatiannya untuk menjaga serangan balasan dari nona itu. Dan benar saja sehabis Kang Sian Cian nelakan. Serangannya lantas balik menyerang. Tong Chin Wie segera putar tombaknya untuk menjaga diri. Dua senjata rahasia nona itu tersampok dan satu lagi lewat tanpa mendapat sasaran. Si orang Shitong setelah mengelakan serangan Kang Sian Cian In mulai timbang kekuatannya sendiri. Ia tahu meski di pihak lawannya sudah tidak ada Chi Yang Tutiang, tapi Santai Beng dan K.O. Hang semua merupakan lawan berat, Terutama Kang Iteng sedang di pihaknya meski berjumlah lebih banyak tapi tidak ada satu yang mampu menandingi si orang tua itu. Maka setelah ia berpikir sejenak lantas timbul pikirannya yang jahat, ia pun serukan kawan-kawannya supaya jangan bergerak dan kemudian ia be-e kata kepada Kang Sian Cian katanya. Nama Kang Teng Li Hiap sudah terkenal di seluruh dunia, orang-orang rimba hijau di daerah Kang Lem siapa yang tidak kuncup hatinya kalau mendengar nama itu, apakah kau berani bertempur sendirian dengan aku? Senjata tumbaku ini akan menandingi pedangmu yang lemas, dan senjata duri ikan terbangmu akan berhadapan dengan jarum tuihun ciamku. Senjata-senjata kita ini boleh digunakan sesukanya, kalau aku terluka di pedangmu titau duri ikan terbangmu maka aku, Bong Chin Wie segera bunuh diri di hadapanmu, tapi kalau kau yang rubuh atau terluka oleh senjataku, bagaimana? Kang Sian Cian bukan tidak mengerti maksud orang si Tong itu tapi oleh karena ia berada tinggi dan sejak mengembara belum pernah menerniti tandingan, maka tanpa pikir lagi ia lantas menjawab. Kalau aku kalah di tanganmu, aku segera lepaskan kalian dari hollowan ini dan membiarkan kalian pulang Hi Utara. Kau ada satu bocah, kata Tong Chin Wie sambah tertawa dingin, apa ucapanmu ini boleh dipercayai? Kang Sian Cian gusar, lalu ia menoleh kepada yayanya dan berkata, Yeayatku telah berjanji dengan Tong Chin Wie untuk bertempur sendirian dengan menggunakan segala rupa senjata yang ada, kalau aku yang kalah, bolehlah menepabti perjanjianku itu ialah melepaskan mereka pulang ke utara. Ia ucapkan itu perkataan sambil memandang kepada yayanya agaknya ia memohon supaya yayanya tidak berkeberatan. Kang Itpeng adalah seorang jago kenamaan yang namanya terkenal di rimba persilatan, meski ia mengerti bahwa cucunya ini telah terjebak oleh akal musliat Tong Chin Wie, tapi di hadapan K.O. Hong, San Taibeng dan semua penjahat dari utara itu tak maulah ia menolak permintaan cucunya. Tapi kalau ia terima baik, ia masih bersangsi apakah Sian Jie mampu menandingi Tong Chin Wie, maka Sip itu ing belum dapat menjawab. Pada ketika itu tiba-tiba Ong Bunting maju ke muka dais berkata, Sumoi, kali ini biarlah Su Hengmu yang melawan dia. Kang Sian Cian menjawab dengan cemas, Mana buh, orang itu toh sudah menantang dan menunjuk diriku. K.O. Hong juga tampak maju, dan berkata, Malam itu aku dan dia belum dapat keputusan, sebab itu hari ini kebetulan aku mendapat kesempatan. Maka sebaliknya aku saja yang melanjutkan pertempuran, kalian berdua jangan berebut, biarlah aku si orang tua ini yang menyambutinya. San Tai Beng tahu kekuatan K.O. Hong ada berimbang dengan Tong Chin Wie, tapi tentu tidak berdaya menghadapi jarum orang si Tong yang sangat tampuh itu. Apalagi Ong Bunting itu berarti ia mau mengantarkan jiwanya sendiri, dan Kang Sian Cian yang ilmu pedangnya meski dididik sendiri oleh Kang Itpeng tapi tenaga dalamnya masih kalah jauh dari lawannya, maka paling baik ia sendiri yang turun tangan sebab senjata duri ikan terbang dapat menandingi senjata jarum orang si Tong itu. Selagi ia hendak membuka mulwe tiba-tiba ia melihat Kang Itpenggoy yang kepala dan berkata, Kalian tak usah berebut kalau benar Tong Chin Wie menunjuk diri Sian Jie biarlah ia sendiri yang menghadapinya. Dengan kira demikian maka kalau Tong Chin Wie kalah ia juga akan mati dengan mat meram. San Taibeng masih hendak mencegah, tapi Kang Itpeng tidak memberikan kesempatannya untuk bicara. Kang Itpeng memberikan jawabannya itu sesudah ia berpikir semasak-masaknya. Ia percaya benar meskipun tenaga dalam Sian Jie masih kalah jauh daripada Tong Chin Wie tapi ilmu pedang Fui Hang Kiam Hoatnya tidak mampu ditandingi oleh Chin Wie dan juga jarum Tong Chin Win juga masih belum tentu dapat membinasakan jiwa Sian Cian. Kang Sian Cian ketika mendengar keputusan yayanya ia pun segera berkata kepada Tong Chin Wie, Ye, bagus, bagus, ye, aye, dan suhuku semua sudah terima baik, kalau kau bisa menangkan aku kau boleh segera pulang ke utara. Tong Chin Wie tak kalah mendengar ucapan Nona itu lantas gerakan tumbaknya untuk membuka serangan, tapi Nona itu kali ini sudah siap sedia. Sudah tentu ia tidak mau memberi Tong Chin Wie merebut kesempatan untuk menyerang terus-menerus maka dengan pedangnya ia mulai balas menyerang. Kang Sian Cian sekalipun sudah mempunyai pengalaman beberapa tahun tapi kalau mau dibanding dengan Tong Chin Wie sudah tentu masih ada bedanya, meski ia bertekad hendak merebut kedudukan menyerang tapi ia masih terlambat setindak oleh gerakan lawannya itu. Maka dalam pertempuran yang berjalan selama 30 jurus itu si Nona terus terkurung dalam lingkaran tumbak Tong Chin Wie. Tapi ketika telah lewat 60 jurus, Tong Chin Wie telah menunjukkan satu kesalahan yang akhirnya digunakan oleh Kang Sian Cian dengan sebaik-baiknya hingga ia dapat melakukan serangan balasan dengan hebat. Pedangnya telah mendesak Tong Chin Wie yang berada di bawah angin. Kawanan penjahat dari utara bermula ketika menampak pemimpinnya berada di atas angin, dalam hati sudah mulai girang tapi kemudian ketika keadaan berubah dan Tong Chin Wie terbalik dikurung oleh senjata lawannya, hati mereka mulai khawatir. Hal ini bisa jadi karena tadi Kang Sian Cian telah menyaksikan bagaimana karyayanya menggunakan Tui Hang Tiam Hoatnya untuk membinasakan lawannya, hingga beberapa bagiannya yang penting sekarang telah dipahami seluruhnya. Serangannya yang telah dilakukan itu semakin lama semakin lancar dan setiap serangannya merupakan serangan yang mematikan, hingga akhirnya Tong Chin Wie telah terdesak dan ia cuma biasa berputaran seperti gangsing. Apa mau dikata kiranya serangan nona itu telah ditujukan ke setiap jalan darahnya yang penting, maka sekalipun ia hendak mengeluarkan senjata rahasianya juga sudah tidak mendapat kesempatan lagi. Gerakan nona itu telah mengagumkan Santai Beng, K.O. Hong, yayanya sendiri dan musuh-musuh yang lain. Sebentar kemudian tiba-tiba terdengar teriak Kang Sian Cian, lepaskan senjatamu. Teriaknya ini disusul oleh jawaban Tong Chin Wie, belum tentu. Kedua-duanya pada saat itu lantas berpencar, tak kala semua mata pada mengawasi telah dapat kenyataan bahwa lengan kanannya Tong Chin Wie telah terluka dan mengeluarkan darah dan Kang Sian Cian sendiri wajahnya pucat dan keringatnya mengucur. Tong Chin Wie robek bayunya untuk membungkus lukanya, sedang Kang Sian Cian berdiri mengatur pernapasannya. Kang It pengmelirik Kang Sian Cian dan setelah mendapat kenyataan bahwa cucunya itu setelah mengatur pernapasan sejenak wajahnya merah kembali. Hal itu menyebabkan ia mengetahui bahwa luka cucunya tidak berat, hingga hatinya merasa lega. Tong Chin Wie setelah membungkus lukanya lantas berkata sambil tertawa dingin. Satu pedang ditukar dengan satu tangan belum bisa dapat keputusan, bagaimana kalau kita bertempur jurus lagi? Apa herannya jurus? Jawab si nona seraja melintangkan pedangnya, kita akan bertempur terus sampai salah satu dari kita mati. Begitu yang paling baik, sahut Tong Chin Wie. Kedua orang itu lantas bertempur lagi. Tong Chin Wie yang terdesak mundur lagi tiba-tiba mendapat kesempatan segera melompat mundur dua tumba. Si nona segera mengetahui bahwa lawannya itu akan menggunakan senjata jarumnya yang ampuh, maka ia pun tidak mengejar dengan pedangnya tapi sebaliknya ia merogoh tiga senjata duri ikan terbangnya untuk menyerang Tong Chin Wie. Serangan itu dilakukan berbareng dengan serangan Tong Chin Wie. Karena dua rupa senjata rahasia itu merupakan senjata yang halus maka sedikit pun tidak mengeluarkan kum tapi bagi siapa yang lengah sedikit saja akan terluka oleh senjata-senjata itu. Keng Sian Cian setelah melakukan serangannya lantas melompat ke kanan, berbareng dengan itu ia mengeluarkan lagi lima batang dari kantongnya, maka tatkala jarum Tong Chin Wie menyamber ia sudah menyingkir di tempat yang aman. Tong Chin Wie lalu menyampok serangan si nona yang pertama tapi mendadak disambar lagi oleh serangan yang kedua. Sudah tentu tidak mudah baginya untuk mengelakkan serangan tersebut maka buru-burulah ia merebahkan diri ke tanah. Kernudian ia melompat bangun lagi dan mengeluarkan serangan yang paling lihai. Keng Sian Cian yang sendirinya juga ada satu ahli dalam senjata rahasia, ia mengerti walau bagaimana tidak bisa mengelakkan serangan orang si Tong tersebut, karena kalau ia berkelit, Pong Chin Wie segera menyusul dengan serangannya yang lebih hebat dan dengan Kero yang beruntun-runtun. Kalau hal itu terjadi maka berarti ia sudah tidak akan mendapat kesempatan lagi untuk membalas menyerang. Kero yang paling baik baginya jalah merebut kedudukan menyerang, oleh karena itu maka ia pun tidak menyelakakan dirinya sebaliknya malah maju sambil menutar pedangnya untuk menyampok senjata rahasia musuhnya. Setelah menyampok jatuh beberapa batang jarum orang si Tong itu ia lantas maju lagi, hal mana itu sangat berbahaya karena jika terlambat sedikit gerakannya maka senjata Tong Chin Wie akan bersarang di badannya. Tong Chin Wie yang menyaksikan Kero Nona itu diam-diam juga merasa terkejut, ia segera melesat ke atas dan dari atas ia meloncarkan serangan dengan tiga bilah jarum, tapi saranan itu dapat dialakan oleh Kang Sian Sian hingga mengenakan tempat kosong. Dalam sengitnya Tong Chin Wie lantas lemparkan senjata tumbaknya, dengan kedua tangannya ia melakukan serangan bergantian, hingga jarum itu menyambar seperti air hujan. Si Nona terpaksa putar terus pedangnya untuk memusnahkan sernua seorangan Tong Chin Wie. Menampak itu Tong Chin Wie merasa gentar sendiri. Selagi ia dalam keadaan bingung si Nona telah melakukan serangan. Pembalasan. Nona itu telah menggunakan serangan yang paling lihai seperti hujan turun dari langit. Tong Chin Wie yang agak kesima, telah terkena dua batang senjata duri ikan terbang hingga ia merasakan kesemutan di bagian badan yang kena tadi. Karena ia tahu bahwa senjata Nona itu juga beracun, maka diam hatinya mengeluh. Pada waktu itu ia pun rubuhlah. Kang Sian Sian ketika menampak Tong Chin Wie catuli ia pun segera memburu sambil tenteng pedangnya tetapi siapanya na Tong Chin Wie masih mengganggam dua batang jarum beracun. Ketika ia menampak si Nona memburu datang kedua tangannya lantas melakukan serangan berbareng. Kang Sian Sian terpaksa rebahkan dirinya. Beruntung pada waktu Tong Chin Wie menyerang itu badannya telah luka hingga serangannya tidak dapat mengenakan dengan jitu. Ong Bon Ping yang menonton di samping, telah mengira si Nona itu terkena serangan jarum hingga ia lompat dan mendekati lalu dengan suara perlahan. Ia bertanya, kau bagaimana? Si pemuda ketika menampak Kang Sian Sian tidak terluka barulah hatinya merasa lega tapi tiba-tiba mendengar suara Kang Iteng. Ting Klu Ji Ye lekas menyingkir. Ternyata Tong Chin Wie tak kalah menampak Ong Bon Ping berjongkok dekat Sian Sian ia telah menggunakan sisa tenaganya untuk mengeluarkan senjata rahasianya. Ia hendak menyerang diri Ong Bon Ping tapi dalam keadaan yang sangat kritis itu tiba-tiba dari rombongan kalangan penjahat melesat seorang wanita muda yang berpakaian hitam sambil mementang pedang. Dengan cepat wanita itu menyamber ke samping Tong Chin Wie. Pada saat itu Tong Chin Wie baru saja hendak angkat tangan untuk melempar jarumnya tapi sebelum jarum itu melesat dari tangannya wanita. Berbaju hitam itu telah mengayun pedangnya hingga tangan Tong Chin Wie tertabas kutung. Tong Chin Wie bergulingan di tanah dan tak kalah ia menampak orang yang menabas tangannya itu adalah Pek Ho An Yo Chu sendiri. Maka ia pun berkata sambil tertawa getir, Budak Hina, bagus betul perbuatanmu. Dengan senjata yang ada di tangan kirinya itu segera diserangnya Pek Ho An Yo Chu. Oleh karena Pek Ho An Yo Chu sangat dekat sudah tentu tidak dapat mengelakan, ia cuma merasa sakit dan kesemutan di bagian mukanya. Lima batang jarum Tong Chin Wie telah bersarang di bagian mukanya. Wanita itu ternyata juga keras kepala, meskipun sudah terkena serangan ia masih dapat pertahankan dirinya. Dengan tidak mengeluarkan kata apa-apa lantai sayung pula tangan kanannya dan sebentar kemudian badan Tong Chin Wie telah terkutung menjadi dua potong. Pek Ho An Yo Chu sendiri telah bunuh Tong Chin Wie. Kawanan berandal menyaksikan perbuatan Pek Ho An Yo Chu lantas pada maju hendak menyerang, tapi Kang Sian Sian dan Ong Bun Ting sudah memburu, hingga kawanan penjahat itu urungkan maksudnya. Pada saat itu Kang It Peng, San Tai Beng, K. O. Hong, K. O. J. Lan dan Cinti Ong Leong juga sudah pada memburu. Lalu pada mengitari diri Pek Ho An Yo Chu, mereka telah dapat kenyataan bahwa luka Pek Ho An Yo Chu sudah mulai matang biru. Kang It Peng Lamas keluarkan obat pilnya, ia suruh Ong Bun Ting berikan. Pek Ho An Yo Chu makan pil ajaib itu, perlahan-lahan ia membuka matanya, sambil mengawasi wajahnya Ong Bun Ting dengan paras bersenyum. Ia pun berkata, Apakah kau masih membenci aku? Ong Bun Ting yang sedang berjongkok telah mengangkat badan bagian atasnya Pek Ho An Yo Chu diletakkannya di atas pahanya lalur nenyawa. Aku selamanya tidak membenci kau tanda seru. Pek Ho An Yo Chu kembali bersenyum tangan kanannya perlahana menggenggam tangan Ong Bun Ting dan dengan suara lemah ia berkata, Aku hendak pergi, racun jarum Tong Chin Wee sekarang sudah mulai bekerja dalam tempo 12 jam. Aku akan binasa dan hancur seluruh badanku, aku tidak tahan siksaan itu. Ong Bun Ting memegang rata-rat tangannya lalu berkata dengan suara terharu, Kau sudah makan obat Kang Locian Kwee, mungkin masih bisa tertolong. Pek Ho An Yo Chu gelengkan kepala, katanya, tidak ada gunanya, lukaku terlalu parah, Sekalipun ada obat ajaib, juga tidak mampu menahan serangan racun jarum itu. Lah berbicara sambil kertak gigi, agaknya ia sedang menahan rasa sakitnya yang hebat itu. Ong Bun Ting sangat piluh menyaksikan keadaan serupa itu, Dua tetes air matah telah mengetel jatuh di badan Pek Ho An Yo Chu. Pek Ho An Yo Chu kembali menembuka matanya dan kemudian berkata sereja bersenyum. K, jangan menangis sebab aku gerang sekali bila aku bisa binasa di dalam pelukanmu. Sehabis berkata dengan cepat ia pun lepaskan tangannya Bun Ping, Lalu mengeluarkan satu pisau belati yang tajam, terus ditusukan kepada dadanya sendiri, Bun Ping hendak mencegah. Tapi sudah terlain bat, ujung belati sudah menancap pada dada wanita yang bernasib malang itu. K, O, J, E, Lan dan Kang Sian Sian yang menampak keadaan demikian, Mungkin karena mereka ada sama-sama wanita, saat itu tidak renampu menahan rasa sedih, Hingga pada mengucurkan air mata. K, E, Peng sendiri juga turut menghela nafas sambil gelengkan kepala. Bun Ping pondong tubuhnya Pek Ho An Yo Chu dan mencarikan tempat yang baik untuk tempat mengasuh wanita yang bernasib celaka itu. Tat kala itu semua kawanan berandal disuruh oleh Kang It pengkembali ke daerah mereka masing-masing. Bun Ping setelah menguburkan Pek Ho An Yo Chu, saat itu ia telah melihat cuaca baru lewat tengah hari. Keinatian Pek Ho An Yo Chu ini telah menimbulkan rupa-rupa pikiran di otaknya terhadap dunia yang banyak penggodaan ini telah menambahkan ruwet pikirannya. Ia telah berpikir begitu asiknya, sambil menggendong tangan ia memandang ke arah yang jauh sekali, melihat pemandangan alam di depan matanya itu agaknya ada apa-apa dalam pikirannya, maka dengan tidak terasa ia telah berkata seorang diri. Benar, aku Barnes meninggalkan tempat yang banyak penggodanya ini. Tiba-tiba terdengar di belakangnya suara Kang Sian Cian yang lemah lembut, katanya, Ong Suko, kau sedang memikirkan apa? Mari kita pulang. Bun Ping menoleh dan melihat Kin Jialan dan Kang Sian Cian berdiri berendeng, maka ia pun menjawab sambil tertawa hambar. Ya, kita harus pulang. Pada malamnya, Cie Kong Hiap telah mengadakan pesta untuk menjamu beberapa pendekar yang menolong jiwanya. Setelah pesta itu bubaran, Bun Ping pulang ke kamarnya dengan hati rulet. Ia memandang senjata poan ke anpit dan senjata pisaunya dengan matu guram. Ia telah ingat kembali, bagaimana ia telah berguru dan bagaimana ia telah bersama-sama belajar silat dengan Kang Sian Cian, tapi sekarang, ya, Seng Sumui itu sudah ada yang punya, apa yang sudah lalu kini hanya merupakan suatu kenang-kenangan yang sangat menyedihkan. Selagi ia melamun itu dari luar tiba-tiba terdengar suara yang nyaring, Ong Suko, apakah kau masih belum tidur? Bun Ping tersadar dari lamunannya ia nampak Kang Sian Cian berdiri di depan pintu, sekarang ia nampak si nona itu sudah tukar pakaian sebagai wanita yang asli, hingga bertambah kecantikannya, Bun Ping eneng hampirinya dengan tindakan perlahan lalu berkata, Hari sudah malam, kau. Tapi sebelum si pemuda habiskan bicaranya telah dipotong oleh Kang Sian Cian katanya. Aku sedang memikirkan Sabtu soal hingga tidak bisa tidur, maka aku sekarang datang kepadamu hendak berunding. Soal apa tanya Bun Ping, kau jelaskan saja. Ya Ya sudah bicarakan dengan resmi tentang urusan pernikahanku, mungkin dalam tempo setengah bulan ini aku sudah... Titik. Tanda petik. Sinona tak dapat melanjutkan pembicaraannya, kedua pipinya lantas berubah merah. Dalam setengah bulan ini, Sahut Bun Ping, kau sudah akan menikah dengan Cie Kong Chu, bukan? Sian Cian mengangguk. Oleh sebab itu, kata Sian Cian, aku sedang memikirkan urusanmu dengan encilan. Tentang urusan kita, Sahut Bun Ping, kau tidak usah pikirkan. Tentang urusan yang sudah lalu, kata Sian Cian, aku harap kau jangan memikirkan lagi. Dalam urusan ini kau tidak bisa salahkan aku, karena pada masa itu aku masih terlalu muda, aku cuma tahu bahwakah seorang baik terhadap aku. Hal yang lainnya aku tidak mengerti. Sudah tentu tidak bisa kusalahkan kau, Sahut si pemuda, aku sudah memilih jalan ken sendiri. Hari sudah malam, kau harus mengasuh. Sehabis berkata lalu memutar badan dan masuk ke kamarnya. Sian Cian terperanjat, ia menyamberi tangannya Ong Bun Ping dan bertanya dengan suara cemas, Ong Suko, kau membenci aku? Bun Ping menoleh, Ia lepaskan tangan aja dan menjawab, Aku tidak benci kau, malahan aku hendak menanti kau orang selesai dengan upacara pernikahan. Barulah aku berlalu. Dan, bagaimana dengan encilan tanya Sian Cian? Bun Ping memandang sejenak si Nona, baru menjawab, Aku melepaskan kulitku yang busuk, kembalikan wajahku yang agung. Dua benda sebenarnya merupakan satu, mengapa harus dibagi antara Im dan Yang? Ia sudah tentu ada punya jalannya sendiri-sendiri setelah berkata demikian ia terus lari ke kamarnya. Sian Cian berdiri seperti terpaku, selagi hendak memburu, tiba-tiba dengar suara orang menghela nafas di belakangnya. Tatkala ia menoleh, orang itu ternyata ada yayanya sendiri. Sian Cian berkata dengan suara perlahan, yaa yaa. Kang Itpeng menghela nafas, lalu menyahut, pulanglah, ke kamarmu untuk mengasuh. Kang Itpeng, San Tai Beng dan K.O. Hang untuk sementara berdiam di rumah keluarga Cie, sambil menantikan upacara perkawinan Kang Sian Cian. Bun Ping juga, tapi ia selalu bersedih walaupun repot mengatur ini dan itu. Oleh karena Kang Itpeng sendiri tidak mempunyai tempat yang tetap dan Kang Sian Cian sendiri sudah tidak beraja ibu, maka semua urusannya diserahkan kepada keluarga Cie. Tatkala hari pernikahan Sian Cian dan Sia Kiatiba, gedung keluarga Cie tampak ramai dengan tamu-tamunya, tapi Kang Itpeng, San Tai Beng dan K.O. Hang tidak tampakan diri di antara para tamu lainnya, mereka hanya berunding di dalam suatu kamar tentang Ong Bun Ping dan K.O. Jailan. Esok harinya pagi-pagi sekali Tiong Leong sudah berlari-lari ke kamarnya Kang Itpeng. Kala itu San Tai Beng dan K.O. Hang sedang berbicara dengan Kang Itpeng, menampak sikap Tiong Leong yang aneh itu, telah menduga ada apa-apa yang penting, maka segera menanya, ada urusan apa? Tiong Leong bersangsi sejenak lalu menjawab, Ong Su Tia telah pergi tanda seru. Wajah Tai Beng pucat seketika lantas berkata, ia berani menipu aku segera memburu keluar. K.O. Hang, Tiong Leong dan Kang Itpeng juga turut keluar, mereka telah tiba di tepi telaga, dan menampak di atas sebuah perahu kecil ada duduk satu pendeta dengan jubah abu-abu, di samping pendeta itu ada sepasang senjata poan kean pik dan sekantong senjata rahasia. Pendeta itu ternyata adalah Hong Bunping sendiri. San Tai Beng menampak keadaan muridnya yang berubah demikian rupa, seketika itu juga ia berdiri melongo tapi kemudian ia bertanya, apa artinya ini? Bunping membuka matanya, dari atas peraunya ia menyurah kepada San Tai Beng dan berkata, Teo Chu telah sepuluh tahun lamanya berguru kepada Su Hu, menyesal sekali tidak bisa membalas, tentang perjodohan tidak bisa dipaksa, kalan Su Hu tidak mau memaafkan muridmu ini silahkan Su Hu ambil tindakan. Sehabis berkata lalu melompat ke tepi telaga dan berlutut di hadapannya San Tai Beng. Seng Su Hu ayun tangan kanannya, selagi hendak memukul telah dicegah oleh K.O. Hong. Sambil menghela nafas orang tua itu berkata, urusan ini kau tidak bisa sesalkan dia. Ucapan K.O. Hong belum habis, K.O. Jailan sudah memburu bersama Kang Sian Cian. Ternyata Kang Sian Cian sehabis bangun tidur, selagi hendak memberi selamat pagi kepada yayanya, telah mendengar kabar dari Bujang bahwa Kang Itpeng, San Tai Beng dan lainnya telah meninggalkan kamar, Sian Cian bercekat, ia tidak perdulikan kedudukannya waktu itu sebagai pengantin baru, ia lantas menghampiri Jailan dan mengajaknya menyusul ke tepi telaga. K.O. Jailan ketika menampak dandanannya Ong Bunping, hatinya merasa hancur luluh, dalam keadaan cemas, ia juga tidak perdulikan ayah dan Sian Cian yang berada di situ, ia menghampiri Bonping dengan suara terharu lain berkata, Ong Su Heng, apa maksudmu ini? Sehabis berkata Meg dengan A.S. ia menghunus pedangnya dan sebentar saja rambutnya yang panjang telah dipotong, kemudian ia lemarkan pedangnya ke dalam telaga, lalu berlutut di hadapan San Tai Beng dan berkata, San Pepe, ampunilah dia. Tai Beng menghela nafas lalu menarik kembali tangannya dan berkata, Pergilah kau, hitung-hitung aku tidak pernah menerimakah sebagai murid. Bunping berbangkit lain memberi hormat kepada K.O. Jailan dan berkata, Dalam lautan kesedihan tidak ada tepinya, kalau kau menoleh disanalah kau akan melihat tepinya. Harap Sumoy baik membawa diri. K.O. Jailan membalas hormat, sambil tertawa ia menjawab, Mudah-mudahan kau lekas menemui kesempurnaanmu. Bunting cuma tertawa getir, lalu melompat naik ke perahunya dan berlalu. K.O. Jailan menoleh dan berkata kepada ayahnya, Ayah, kita juga baru pulang. K.O. Hang cuma menjawab baik, Nak. Tai Beng menggerendeng sendiri, ia menoleh dan melirik kepada Kang Sian Sian, Ia telah nampak nona itu menandang perahu kecil itu berlalu sambil mengucurkan air mata. Tamat.